Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, selamat datang di channel di Teng City Mall Nah, kali ini aku berada di Teng City Mall ya Nah, kali ini ada yang baru ya, yaitu namanya Ulmami Edge ya Nah, itu berada di garden di Teng City ya dan itu baru dibutuh sejak 23 Maret 2022 ya Nah, kali ini aku mau ke jalan mall ini ya Nah, misi ini ini merupakan mall di pusat Pola Tanggerang ya dan ini Gawangdu jam setengah lima ya Nah, kalau yang... tadi kan aku tanya ke supir busnya Trans Tayo Tanggerang yang koridor 3 itu terakhirnya itu rupanya jam 6 sore ya Nah, itu jam 6 itu sebagai... kalau ke terakhirnya ya dari Teng City ke Cipiru Cilinduk ya Nah, aku mau ke sana ya ke... masuk ke Teng City boleh oke dan rupanya di sini ada stasiun pengisian bahan bakar selamat menikmati 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 sudah ada aplikasi penelindungi ya nah ini ada acara kosong juga ya nah ini ada warung of Iwan ya nah jadi kalau misalkan mau buka kuasa itu pastikan sebelum azan maghrib 1 jam sebelum azan maghrib ya nah itu pastikan datang kira-kira ke restoran tertentu itu jam 5 ya supaya nggak kepenuhan ya karena kalau di setengah jam 6 atau 30 menit sebelum azan maghrib itu susah cari tempat duduk berdansi nah terkadang ada restoran yang mungkin kau pun yang penuh ya nah kalau mau yang ke restoran yang facebook itu mungkin lebih aku sarankan di atas jam 5 ya nah pokoknya setelah jam 5 nah itu dah pasti di dalam kumpet dia walaupun kita harus tunggu 1 jam sebelum azan maghrib ya nah itu sebelum berbuka kuasa ya selamat menikmati nah kebaikan memang toko-toko hp dan foto ya kamera-kamera gitu ya dan disini ada McDonald's nah disini banyak makanan disini ya nah ini agak reddog ya karena dengan Mbak Minato nah retanya disini ada gerak pari ya nah lantai di bawah ini rata-rata kebanyakan HP ya kayak kamera bahkan ada smartphone ya kebanyakan ya dan disini juga ada gerak pari juga ya dan disini ada banyak makanan juga ya disini ya nah ini nah ini keluarnya ke lobby city park ya dan di luar itu kalau nggak salah ada Indomaret ya oh ada Starbucks juga ya oh iya oh iya ini ada kopi kenangan ya provinces nah rupanya disini ada sealant dan di luar itu dan disini juga ada naik besokai nah jadi disini banyak tempat makanannya banyak lengkap-lengkap semua ya nah disini ada nasi hukum ya nah rupanya disini ada Gunung Agung ya nah disini toko bukunya Gunung Agung ya nah ini kayaknya ada dua lantai ya nah kalau di lantai bawah ini lumayan nggak besar ya nah disini lumayan banyak juga ya tempat-tempat HP nah rupanya disini ada XL juga ya nah ini ada toko samsung sama nah ini OPPO service center ya nah jadi deket dengan tempat makan juga ya kayak Red Dog Banginaga bahkan MacD juga ada ya nah ini ada kerajinan ya nah ini harus keluar dari City Park ya eh apa namanya ke mallnya ya untuk ke Umami ya nah jadi kalau ke Umami eh ke Umami It's itu nah misalnya kalau dari mall itu keluarnya lewat lobby City Park ya nah ini deket dengan McDonald's ya oh rupanya ada kopi Joy juga ya oh ini ada war kopi juga Produkis nah jadi tinggal keluar dari mall habis itu ini udah sampai dia deket perhotelan gitu ya sama toko furniture ya namanya tadi lobby City Park ya dia deket dengan pintu lobby City Park ya nah rupanya disini ya Umami It's eh tadi maaf ya eh rupanya Umami It's itu dia adanya tanggal 2 mulai dari tanggal 22 ya tadi aku bilang 23 sebenarnya tanggal 22 Maret rupanya nah ini kayaknya daerah hotel protelan sama buku ya soalnya disini ada Starbucks di luar bersamaan dengan Indomaret nah yang disebelah Indomaret itu ada kopi kenangan ya nah ya di kanan ini rupanya tempat rumah Mi It's itu yang ini ya rupanya nah disini ada kopi kenangan ya di kiri dan rupanya disini ada koktel juga ya namanya Vicarums tempat duduknya nah disini nah disini ada tempat duduknya juga ya nah ini waktunya masih hujan ya maaf untuk cuacanya masih tapi gak hujan deras ya ini masih grimis nah ini nah ini yang kemarin sempat viral ya sejak tanggal 22 Maret ya nah ini dia rumah Mi It's nah ini kayak tempat beli ala Jepang ya disini ya tanggerang rasa Jepang kayak gini nah jadi tempat ini lumayan bagus juga ya nah ini emang luansa Jepang amat ya mulai dari atapnya nah ini dan banyak tembok-tembok ala Jepang gitu ya desain-desainnya nah ini kayak ada rumput berbatu kerikil-kerikil gini ya ini emang persis kayak di Jepang amat ya nah ini memang tempat makanan outdoor ya bro dan sis ya nah ini ada geprek juga ya nah ini memang cocok juga ya support Instagram label ya bro dan sis ya oh ini tempat parkir ya rupanya nah jadi kita bisa ke Indomaret juga ya kalau misalnya kalau mencari makanan-makanan minuman juga bisa di Indomaret juga ya dan ini ada outdoornya juga di Starbucks ya nah ini tempat spot ini memang cocok ya nah ini memang nuansa Jepang amat ya nah contohnya kayak gini ya ada lampion kayak ngerasa di Jepang kita ya dan disini juga ada tempat duduknya juga ya bench ada tempat bermain anak-anak juga ya terima kasih tempat ini memang nuansa Jepang amat ya kursi bambu semua nih Nah selain itu kita bisa nongkrong di sini juga ya Nah ini deket ada hotel apartemen gitu ya yang disitu nah ini nah tempat spotnya hanya ini aja sih jadi kalau mau makan di outdoor juga bisa di sini ya hai 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 nah rupanya ini ada VIP pirumnya ya Hai nani ada arsitektur apa namanya moral kayak di Jepang itu ya Hai nah rupanya di sini ada wastaful ya Nah kita cek dulu ya oke nah ini dia otomatis ya hai Soression hau Hai jadi ini otomatis ya Oh hand Jack nya ya hai 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 diier Hai 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 Oke, bro dan sis, cukup sekian dari aku ya. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya. Nah, di sini, walaupun sepi ya, spotnya, dan ini bagus juga untuk Instagram Mabel ya. Nah, jadi untuk, ini dekat dengan Mall Tang City ya. Dan kalau bro dan sis mau main-main ke sini, bisa dengan Trans Tayo Tanggerang, itu turun di, hal terakhirnya itu di Tang City Mall ya. Atau bisa dengan Trans Jakarta ya, Trans Jakarta yang koridor T11. Nah, tapi yang T11 itu hanya ada hari kerja doang ya. Nah, itu kalau aku ingatkan, kalau misalnya mau balik ke Jakarta, itu kalau terakhir dari Polis Pelawat, itu sampai setengah delapan ya. Nah, beda dengan kalau dari Bundaran Senayan. Kalau Bundaran Senayan itu jam sembilan terakhirnya, jam sembilan malam. Nah, jadi yang mau pulang ke Jakarta, menggunakan Trans Jakarta, harus diatur waktunya ya. Karena headway-nya sampai setengah delapan kalau dari Polis Pelawat ya. Karena busnya akan balik ke poolnya ya. Nah, itu kayak, kadang ke standby di terminal Polis Pelawat ya. Nah, untuk menggunakan Trans Tayo Tanggerang, itu tadi aku bilang ke supirnya, itu sampai jam 6 sore ya. Nah, kalau mau ke Jakarta, itu bisa sih naik Trans Jakarta koridor 13. Nah, tapi yang Trans Tayo Tanggerang itu hanya sampai jam 6 ya. Nah, untuk alternatif lainnya itu bisa menggunakan KRL ya. Nah, itu KRL itu hanya 1,4 km ya. Bisa menggunakan ojek online atau alkot juga bisa ya. Nah, itu kalau paling dekat, itu di stasiun tanah tinggi ya. Kalau dari Mall Tang City ya. Oke, jadi ini memang sportnya sangat bagus ya. Ini memang nuansa Jepang amat ya. Jadi, di sini bukan hanya makanan Jepang aja ya. Rupanya ada ayam geprek juga tadi, sama pizza ya. Nah, oke. Aku tutup sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.